Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tentang isim dhamir atau kata ganti di dalam bahasa Arab Taukah kalian apa itu isim dhamir? Isim dhamir adalah isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata ganti kalimat aku, kita, kami, dia, mereka, dan lain sebagainya Secara umum isim dhamir atau kata ganti dibagi menjadi dua Yang pertama dhamir mustatir atau yang tersembunyi Dan yang kedua adalah dhamir bariz atau tampak atau dhamir yang tidak tersembunyi Contoh dhamir mustatir adalah kata ba'ali yun thumma yaqra'u Kata-kata ba' adalah fi'il madhi yang failnya adalah aliyun Sedangkan thumma adalah huruf atab atau kata sambung yang artinya kemudian Sedangkan kata yaqra'u adalah yang berarti membaca Dimana failnya adalah huwa yang tersembunyi Sedangkan contoh dhamir bariz Kata huwa adalah wujud kata ganti orang ketiga laki-laki yang berarti dia Baiklah kita akan bahas isim dhamir ini secara terperinci Kita mulai dari yang pertama yaitu dhamir mustatir Dhamir mustatir terbagi menjadi dua Pertama dhamir mustatir wujuban atau wajib Yang kedua dhamir mustatir jawazan atau jaiz Apa itu mustatir wujuban? Dhamir mustatir wujuban artinya dhamir yang tersembunyi sama sekali Contohnya uktub Pada kata uktub, failnya tersembunyi berupa dhamir anta Dan tidak boleh dinampakkan Kalaupun dipaksakan dengan mengatakan uktub anta Dengan dalih menampakkan dhamirnya Tetap tidak bisa karena kata anta kedudukannya sebagai taukit Atau penguat dari anta yang tersembunyi Dikatakan kedudukannya sebagai taukit Karena mengulang kata anta yang wajib tersembunyi pada kata uktub Dhamir mustatir wujuban berada pada 10 tempat di dalam kalimat bahasa Arab Yang pertama pada fi'il amr untuk satu orang laki-laki Contohnya tadi uktub Yang kedua Bi'il mudari yang diawali oleh hamzah mudara'ah mutakallim Atau orang pertama yang berarti aku Contohnya aktubu Saya menulis Kita tidak bisa mengatakan aktubu anah Kalaupun kita mengatakan aktubu anah Maka kata anah sama seperti yang tadi Sebagai taukit dari anah yang tersembunyi pada kata aktubu Yang ketiga pada fi'il mudari' yang diawali Nun mudara'ah Atau mutakallim ma'al ghair Orang pertama jama' Contohnya najlisu Yang berarti kami duduk Keempat fi'il mudari' yang diawali Tak mudara'ah mukhatab Atau orang kedua laki-laki Contohnya tajlisu Yang berarti Kamu laki-laki Sedang duduk Yang selanjutnya Dhamir mustatir wujuban berada pada Isim fi'il amr Contohnya Alaikum amfusakum Isim fi'il amr disini adalah Alaikum Dimana dalam kalimat tersebut Mengandung dhamir wajib mustatir Atau mustatir wujuban Yang takdirnya adalah antum Selanjutnya pada isim fi'il mudari' Contohnya Fala taqud lahuma uffin Isim fi'il mudari' disini adalah kata uffin Dimana fa'ilnya wajib mustatir Yang takdirannya adalah ana Karena Lapas uffin disini adalah Isim fi'il mudari' yang memiliki makna Atau dhajar Saya bosan Selanjutnya adalah fi'il ta'ajub Alangkah bagusnya kejujuran Atau alangkah indahnya kejujuran itu Fi'il madi'ahsana yang ada dalam perkataan tersebut Atau fi'il ta'ajub Karena sigatnya adalah ma'af ala Mengandung dhamir mustatir huwa Yang kembali kepada ma'a Selanjutnya adalah masdar yang mengganti kedudukan fi'il Contohnya Wabilwalidaini ihsana Berbuat baiklah kepada kedua orang tua Atau dan kepada kedua orang tua Berbuat baiklah Lapaz ihsana adalah masdar yang mansub Karena ada fi'il dan fa'ilnya yang dihapus Fi'il yang dihapus adalah fi'il amr Yang takdirannya ahsin Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir Yang takdirannya adalah antah Sehingga diartikan Wabilwalidaini ihsana Dan kepada kedua orang tua Ihsana ayahsin Berbuat baiklah Yang selanjutnya adalah fi'il-fi'il istisna Seperti khala Ada dan hasyah Contohnya Jalasat tulabu khala zaydan Kala dalam perkataan tersebut Mengandung dhamir wajib mustatir Yang kembali kepada tulab Yang selanjutnya adalah Adat istisna naksih Berupa laisa Isna naksih yang ada dalam hadis tersebut Mengandung dhamir wajib mustatir Yang menjadi isim leisa Yang takdirannya adalah huwa Dimana kesemuanya itu Tidak boleh dinampakkan Yang kedua adalah Dhamir mustatir ja'is Atau jawazan Dhamir ini adalah dhamir yang tersembunyi Yang statusnya boleh ditampakkan Atau boleh juga diganti dengan isim zahir Atau nama orang Contoh kata Qawmat thumma jalasan Kata qawmat fa'ilnya adalah Damir mustatir jawazan Yang mana bisa ditampakkan Atau diganti dengan isim zahir Yaitu nama orang Misalnya Kita ganti dengan isim zahir Qawmat fatimatu thumma jalasan Kata qawmat adalah fi'il madhi Dimana fa'ilnya bukan lagi hiyah Seperti yang contoh pertama Akan tetapi Fatimatu Karena sudah dinampakkan Itu tadi pembagian dari Dhamir mustatir Yaitu damir mustatir wujuban Dan damir mustatir jawazan Selanjutnya pembagian yang kedua Ba' adalah damir baris Yaitu damir yang tampak Damir baris Atau yang tampak dibagi menjadi dua Pertama muttasil Yang kedua mumfasil Damir muttasil adalah damir yang tampak Yang posisinya tidak bisa terpisah dari kalimat lain Atau damir yang tidak bisa berdiri sendiri Sedangkan damir mumfasil adalah damir yang sebaliknya Terpisah dari kalimat yang lain dan bisa berdiri sendiri Muttasil di dalam kalimat bahasa Arab Bisa menempati tiga kedudukan Pertama marfu Mansub Majrur Contoh untuk yang marfu adalah Tati tumatum tunna Dan penerapannya Damir ini masuk pada fiil maldi Yang dikenal dengan damir rafa muttaharik Contohnya Jalastu Jalasna Jalasta Jalasti Jalastuma Jalastum Jalastuna Dan lain sebagainya Ketika kita kiaskan dalam fiil maldi Untuk yang mansub dari damir muttasil Sehingga contohnya ketika mansub Saat jadi mapul Misalnya Darabani Darabana Darabaka Darabaki Darabakuma Darabakum Darabakuna Darabahu Darabaha Darabahuma Darabahum Darabahuna Kita lanjut untuk amir muttasil Yang majrur Ini tidak beda dengan yang mansub Seperti Yana Kakekuma Kumkunna Contohnya disini ketika jadi Muldafun ilaih Dia berkedudukan majrur Maka kita akan mengatakan Kitabi Kitabuna Kitabuka Kitabuki Kitabukuma Dan selanjutnya Damir bariz yang mumfasil Dari segi kedudukannya Terbagi Menjadi dua Yaitu Marfu Dan mansub Untuk yang marfu Berupa Ana Nahnu Anta Antuma Antum Hua Hiya Huma Humhuna Sedangkan tamir mumfasil Yang mansub Berupa Iyahum 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 Dan seterusnya Sehingga Kalau kita Lihat Penerapannya Dalam kalimat Iyaka Na'abudu Kata Iyaka Berkedudukan mansub Karena menjadi Maful Muqaddam Dari kata Na'abudu Sehingga Kesimpulan Dari pembahasan kita Pada kali ini Adalah Tamir Terbagi Tamir Secara umum Terbagi Menjadi dua Tamir Mustatir Dan Tamir Baris Tamir Mustatir Terbagi menjadi dua Tamir Mustatir Wujuban Dan Tamir Mustatir Jawazan Untuk Tamir Baris Terbagi Menjadi dua Yaitu Tamir Mutasil Dan Tamir Mumfasil Demikian pada video kali ini Semoga kita bisa memahaminya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!